Selamat malam single man, selamat datang di Take Me Out Indonesia. Baik dan ini sang mama, tadi saya belum sempat kenalan dengan mama siapa namanya? Ma'an. Ma'an. Ladies boleh berikan tepuk tangan buat sang mama. Ladies silahkan kembali ke podium kalian masing-masing. Single man, ini dia ke 30 single ladies. Yang memperhatikan kamu dari atas sampai bawah, semoga kamu bisa memikat hati mereka pun juga sebaliknya. Ladies sang single man sudah hadir di sini sebelum kita memulai seperti biasa. Sebelumnya kita nyalakan lagu podium. Tadi kita lihat anak mama sang single man aktif banget ke dansenya. Nah ini di rumah jangan-jangan rajin nge-dance juga nih anak mama. Iya itu aja kerjanya. Kadang-kadang mama diajak. Tapi mama gak mau. Boleh dong joget sama kita bareng-bareng di sini ma. Ya demi anak dicoba juga lah nanti. Demi anak dicoba? Semua dilakukan demi anak ya? Iya lah. Termasuk datang ke sini ya. Oke. Kita undang dua single ladies buat bisa menemani mama boleh ya? Boleh. Oke baik ladies, saya minta bantuan kalian. Saya minta Mita dan juga Adinda silahkan maju ke depan temani sama mama. Mama tadi bilang kalau mama tuh malu sebenarnya nge-dance. Tapi untuk putra mama apapun akan dilakukan. Betul termasuk untuk hadir di sini. Benar? Benar. Kenapa sih? Kenapa mama pengen anak mama ini segera punya pasangan ma? Udah bosan dia-dia traveling terus gak punya pasangan. Mau traveling terus anaknya? Iya. Makanya gak punya pasangan. Jalan-jalan terus ya? Oh oke. Karian, karian. Aku kan juga suka traveling nih. Nah aku tuh punya gombalan spesial buat single man satu ini. Single man kita suka traveling. Gombalan kamu juga harus berhubungan sama traveling oke. Oke. Silahkan boleh maju Adinda dan juga single man. Mama boleh ikut sama aku di sini ma. Menurut kamu nih ya. Kalau traveling itu yang enak kemana sih? Anak. Halo. Bagusnya kemana ya? Aku tahu. Ke desa. Desa sampingmu. Jangan lupa. Let's go. Mita, silahkan Mita gantian. Saatnya kamu berikan gombalan berhubungan dengan traveling. Silahkan Mita. Aku juga punya gombalan loh buat kamu. Kamu suka hiking gak? Suka. Hiking, I'm your queen. King. Ah, ajak ma. Oh. Hi King. Hi King. I'm your queen. Tau dong artinya, hai king, hai raja, aku ratumu, gitu kalau Mita bilang katanya. Coba mah, dilihat adinda sama Mita. Kalau mama disuruh milih, mama pilih yang mana? Gak ada. Gak ada? Jadi gak ada satupun diantara mereka yang mama pilih saat ini. Padahal ini mereka berdua suka traveling. Tapi kalau misalnya mama memang merasa mereka kurang cocok untuk putra mama. Saya akan kasih satu pilihan lagi, yang satu ini suka banget traveling. Tapi sebelumnya Mita dan juga adinda, silahkan kembali ke podium kalian masing-masing, terima kasih banyak. Semoga yang satu ini bisa cocok sama mama dan mama suka ya. Dia suka traveling, dia suka jalan-jalan. Wah pokoknya kalau ngomongin traveling, dia jagoannya. Siapakah dia? Kita hadirkan di Check Me Out Indonesia Single Ladies. Tunjukkan pesonamu. Dia pikir. Serina kemana aja sih selama ini gak pernah kelihatan? Ternyata keliling dunia katanya ya? Iya aku berpetualang, katakan berpetualang. Berpetualang. Serina, kan Serina suka berpetualang. Ini sih gue ingin kita juga suka berpetualang. Kasih gombalan yang berhubungan sama traveling, petualang. Oh kamu suka berpetualang? Berarti kamu jangan liburan di pantai. Kenapa? Soalnya senjak takut kalah insecure sama kamu. Halo, oh iya. Rian, kamu ditelepon tuh sama tim kamu. Kenapa? Oh makeupnya tumpah. Rian kamu dipanggil makeupnya tumpah. Mendingan kamu kesana. Kamu ambil dulu makeup kamu yang tumpah. Kamu mau ngapain disini coba? Aku disuruh pergi. Aku mau kenalan sama single man. Oh kamu mau sama single man? Iya. Kalau kamu mau sama single man ya aku sama mamanya aja. Mama disini aja. Mama disini aja. Kamu gak kebelet? Kamu suka biasanya kamu kebelet. Jadi aku harus pergi? Kamu pergi. Katakan pergi. Terbuka, terbuka, terbuka. Terbuka, terbuka. Terbuka, terbuka. Terbuka, terbuka. Terbuka, terbuka. Mari sama-sama kita doakan. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa, Rian. Iya, Rian, tanda. Berarti Sherina jadi penguasa di panggung. Take me out ya ladies ya. Tapi kan dari tadi kita belum kenalan penonton sama single man. Kamu silahkan dong perkenalkan nama kamu, namanya siapa, umurnya berapa. Maju satu langkah. Dan asalnya dari mana? Malam single ladies. Malam! Perkenalkan nama saya Wendy dari Padang. Oh Wendy dari Padang. Ma, tapi sebenernya Miss Challenge ini penasaran nih sama Mama An. Wendy anak Mama ini sebenernya tipe yang seperti apa sih Ma? Yang mungkin gagal move on, susah move on atau mungkin yang udah sering galau atau gimana Ma? Wendy ini anaknya susah move on sama yang pertama itu. Sama kocernya yang pertama itu. Sama mantannya yang pertama. Mantannya yang pertama, iya. Kok bisa mah? Kok bisa putus kalau udah misalnya gak bisa move on, kenapa bisa putus? Waktu itu aku harus pindah kerja. Jadi kita menempatkan seluruh Indonesia. Jadi di saat itu aku harus ninggalin pasangan aku itu di Aceh. Itu udah berjarak sekitar 10 atau 10 tahun yang lalu. Nah jadi kalau menurut aku, dimana-mana tuh kita harus berubah ya. Jadi aku kalau memang harus ada pun aku udah siap gitu. Sekarang berarti udah siap. 10 tahun yang lalu artinya 10 tahun ini hati kamu belum pernah disinggahi oleh siapapun lagi? Setelah itu aku punya 2 mantan lagi. 2 mantan lagi, oke. Berarti mudah-mudahan malam hari ini kamu bisa ngedapetin single ladies yang sesuai keinginan kamu dan juga kriteria kamu ya. Baik Mama An dan juga Wendy. Ladies kita pengen tau kira-kira kalian akan tetap bertahan di tengah tadi kejujurannya dia. Bahwa dia belum bisa move on dari mantannya yang pertama. Ataukah kalian tetap menyalakan lampunya untuk Wendy. Ladies tentukan pilihanmu sekarang. Wow, 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 wow. Oke. 20 lampu yang masih menyalakan lampunya untuk Wendy. Mama An dan juga Wendy kita lihat di sebelah sini. Ada Mahinta yang, waduh. Mahinta kok matiin lampunya kayak bajunya mama merah. Oh elah sih udah Wendy gaya-gayaan pake sesuai move on dia itu. Iya po, dia kata tadi pertama dia lebih traveling ya. Traveling. Bisa seribu sekali traveling tapi dia kagak bisa LDR kan. LDR itu kan po. Apa? Lah, udah jauhan rapopo gitu kan. Distance relationship artinya menjalin hubungan yang satu di kota sini yang satu di sana jauh gitu. Oh jauhan dia gitu ya? Iya. Padahal ya kalau orang tuh biasa traveling ya. Apalagi seminggu sekali traveling ma. Akhirnya biasa tuh berjarak. Apalagi tentang hubungan. Ini kagak bisa. Ya kagak bisa lah ngapain. Berarti pimpin dia. Oh iya. Iya benar jarak jauh aja bisa. Gimana sih apa? Benar. Wendy coba tolong kamu kasih paham Mahinta. Jadi Mahinta bedanya LDR sama traveling. Kalau LDR dia di sana aku di sini. Kalau traveling aku jalan bareng dia. Tuh Mahinta. Eh orang tuh ya. Aka Vega aku mau ngomong. Iya boleh. Ini makanya orang tuh makanya dengerin. Orang kayak gitu sih Wendy tuh udah sesempurna banget. Masih aja dicari kekurangannya. Ya kan? Udah gapapa Wendy. Walaupun prima donna di take me out Indonesia matiin lampunya buat kamu. Tapi masih banyak wanita wanita yang lebih cantik. Dan juga udah siap untuk menerima kamu. Oke mama An dan juga Wendy. Kita lanjut lagi di round berikutnya. Kira-kira berapakah lampu yang masih menyalakan lampunya untuk Wendy. Ataukah malah makin banyak yang matiin lampunya. Ladies tentukan pilihanmu sekarang. Enam belas lampu masih bertahan untuk Wendy. Ini berarti masih setengah lebih loh mah. Yang masih menyalakan lampunya untuk Wendy. Dan sekarang aku mau coba ke Gaby. Yang masih menyalakan lampunya untuk Wendy. Gaby. Halo kak Vega. Ganteng ya single man nya ya. Ganteng banget dong. Dipo kamu banget? Hmm banget. Oke. Aku masih nyalain lampu buat mas Wendy nya. Karena menurut aku kita itu satu tipe banget. Menurutku kalau aku jadian sama mas Wendy ini. Aku bakalan cocok dan seru banget. Dan bakal bebas juga. Kayak lagu yang satu ini. Gimana sih? Apa tuh? Kujalanin apa adanya. Aku bahagia. Wendy. Gimana? Dinyanyiin sama Gaby. Terus tadi lirik lagunya juga bakalan bebas dan merdeka. Kalau bareng sama kamu liburannya. Gaby. Kalau bebas merdeka pasti ya kita bareng terus. Iya dong. Tapi Gaby. Kalau menurut aku nih. Kalau aku jalan-jalan ya. Aku sukanya ke pantai. Oh gak apa-apa. Aku juga suka ke pantai mas Wendy. Soalnya aku gak suka naik gunung. Karena capek duluan. Bisa-bisa malah aku teper duluan nanti di jalan. Pas dong ya. Iya. Ada suara apa ini ladies? Wendy mama. Suara apa ini ya? Eh lihat di tabung mah Wendy. Lihat. Ada yang dateng. Mama. Tuh mama. Anak mama baru aja main sama orang yang juga lama menjomblo jadinya kayak gitu. Rian. Ini dong Wendy itu ngapain sih? Kamu itu ya apa? Cowok-cowok yang suka di laut apa namanya tuh? Lifeguard gitu ya. Ini nih banyak yang tenggelam. Gak single ladies. Gak penonton. Gak single man. Semuanya tenggelam. Tenggelam apa? Tenggelam dalam cinta dan masa lalunya. Gak ada yang tenggelam. Gak ada. Eh biasanya kan kalo lagi kayak gitu yang dateng kan Miss Challenge. Miss Challenge ini kan berarti Miss Challenge. Miss Challenge. Miss Challenge mau ngapain? Jadi apa? Jadi apa? Pokok-pok-pok. Ini kan tadi katanya suka ke pantai. Ladies tuh ada yang bilang suka ke pantai. Wendy juga. Karena dia suka ke pantai. Udah lah kita kasih challenge. Aku mau kasih challenge buat beberapa single ladies. Oke. Tantangannya ah kalo bisa menaklukkan tantangan ini jago banget. Ngapain tantangannya? Mereka harus menebak kira-kira lagu apa yang akan aku keperagakan. Kemudian mereka harus menyanyikan. Oke. Kira-kira yang cocok sama Wendy siapa? Yang wajah-wajahnya tuh traveling banget gitu. Oke kita panggil. Saya mau Lutfi. Lutfi. Sama satu lagi. Ini dia suka ke pantai. Dia penjaga pantai, pantai utara. Bintang silahkan. Bintang. 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 Eh. Anak Pantura. Anak Pantura. Oh kemarin oleh-oleh kita telur asin. Kan dari Brebes ke utara. Hahaha. Dia dari Brebes ke utara. Oke. Siap. Siapa yang mau duel kamu yang tentuin? Oke Wendy kira-kira kamu mau siapa duluan yang main game sama kamu? Bebas kah vegan. Bebas ya. Ya udah. Mama mau yang mana duluan mah? Jadi nanti Wendy ini akan di challenge untuk menyanyikan lagu-lagu yang temanya pantai. Bintang atau Lutfi mah? Kayaknya Lutfi aja deh. Lutfi duluan. Oke. Siap ya. Lutfi maju. Iya. Silahkan bersama dengan Wendy. Kamu bantu aku ya? Siap. Aku boleh minta tepuk tangannya? Hei. Hei. Apa tuh kotak? Kamu bantu aku sayang? Eee. Keliatannya lagi melukis itu kayaknya. Melukis. 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 Tapi ada kayak, ada kayak jam-jamnya gitu loh. Ada kayak jam-jamnya. Melukis jam. Melukis jam tangan. Oh jam lima. Oh aku tau. Melukis senja pasti. Betul. Ya ya ya. Ayo. Izinkanku lukis senja. Bagus kan sara aku? Bagus. Romantis. Terus mereka bisa mengkolaborasikan apa yang dipikiran tuh gampang. Padahal tuh tadi gerakannya susah ya. Susah sih lumayan. Iya. Tapi kan aku dibantu sama Wendy. Oh iya. Oh my god loh. Bukan loh dibantu Wendy. Emang gue ngasihnya gampang. Susah. Ih petugas pantainya kurang itu gerakannya ya. Ayo Luffy balik, balik, balik. Siap ya. Bintang. Bintang. Baik. Ronde kedua. Siap ya. Mas by watch. Sudah siap? Gerakannya yang mudah tapi soalnya yang susah dong. Tebak lagunya nyanyikan bersama-sama. Ya. Aku minta tepuk tangan dulu. Ya. 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 Perasaan aku jadi Miss Jelens gak minta tepuk tangan mulu deh. Ya gila. Ya gila. Ya gila. Gila gila tepuk tangan. Ya gila. Ya gila. Ya gila gila. Yeset. Yeset. Yeset yang ada tulisan welcome. 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 Welcome, welcome, iya. Tuh? Aku tahu! Iya benar. Welcome to my paradise. Welcome to my paradise. Eh, kayaknya satu lagi buat... Iya mama tuh, mama. Siapa? Buat Sherina, kayaknya kita tantang juga ya. Ayo, 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 ayo. Iya Fikri. Fikir. 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 Miss Challenge dikasih tantangan penonton. Siapa tua? Takut. Takut. Siap ya. Oke, kasih tepuk tangannya dulu dong. Saya ga minta. Saya ga minta. Saya ga minta tepuk tangan. Saya ga minta tepuk tangan. Aha. Bayi. Gendong. Bonek. Boneka. Boneka. Boneka Godek. Boneka. Boneka India. Acah-Acah. Boneka India. Lailailaila. Lailailailang. 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 Boneka cantik. Dari India. Hei. 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 Masa dong. Masa dong. Masa dong. Minta. Orang lagi nyanyi. Jangan pada Arisan. Rian. Tadi kan mereka udah nyanyi. Jadi kira-kira gimana? Coba. Mama liat baik-baik. Lutfi sama Bintang. Mama sukanya yang mana yang cocok buat. Putra mama. Wendy. Bintang, bintang. Aku kan ma. Sepertinya. Sepertinya mama milih Bintang deh. Hei. Hei. Kenapa mama? Apa alasannya? Apa karena bajunya matching? Bagus suaranya. Karena mama liat Bintang sama Wendy ini udah mesra kayak lagu kemesraan. Nyanyi bareng-bareng kalau gitu. Siap ya mama. Mama pasti tau lagu ini ya. Bintang dan juga Wendy silahkan maju. Let's go kita nyanyi bersama. Selamat buat Bintang. Selamat Bintang. Bintang kamu dipilih sama sang mama. Semoga putranya juga kamu memilih Bintang. Tapi kita akan biar nanti di tahun berikutnya. Baik Bintang dan Lutfi silahkan kembali ke video masing-masing. Coba aku hari ini jadi mask challenge gimana oke enggak? Oke. Eh penonton. Bagusan miss apa mask? Minta tepuk tangannya. Coba tepuk tangan buat mask challenge. Ada seribu tiga ratus delapan puluh sembilan orang. Tepuk tangan untuk miss challenge. Tadi yang tepuk tangan paling kencang buat miss challenge yang mana? Semua. Gue kasih kacamata bagian. Gue tanya sekali lagi. Buat mask challenge. Ya. Siapa yang tepuk tangan paling kencang untuk miss challenge? Kutang! 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 Siapa yang tepuk tangannya paling kencang? Siapa yang tepuk tangan buat mas challenge? Mana suara buat mas challenge? Tepuk tangan untuk miss challenge! Yeay! Emang muat ukurannya beda! Ria! Kalau kamu kayak gitu anak-anak ikut aku! Anak-anak ikut aku! Yaudah lah, aku udah gak ada apa-apa lagi yang bisa dibuka, udah! Aku sudah balikin dulu! Aku nyerah aja deh, aku nyerah aja! Penonton! Penonton! Lihat deh! Batu aja ada pasangannya! Masa Rian enggak! Baik Wendy dan juga Mama, kita akan segera memasuki round ketiga, dimana di round ketiga ini, Wendy, kamu lah yang memegang kendali penuh, Wendy! Ada enam belasik ladies yang masih tertarik kepada kamu, Wendy. Baik, Wendy dan Mama silahkan saling berhadapan satu sama lain, saling menggenggam tangan. Mama, Wendy ini anak keberapa? Anak kedua, satu-satunya laki-laki. Satu-satunya laki-laki. Apa yang ingin Mama sampaikan secara langsung kepada Wendy? Semoga Wendy dapat jodoh yang baik, yang bisa membuat Wendy bahagia. Dan Wendy pun bisa membahagiakan pasangannya. Wendy mau bilang apa? Mama, paling penting menurut aku, selain aku bahagia, Mama juga bahagia. Amin. Mama pasti bahagia kalau melihat anaknya bahagia kan? Iya lah. Kita akan temukan kebahagiaan untuk putramu, Wendy, di malam hari ini. Boleh, silahkan saling berpulukan. Ladies, berikan temukan tangan untuk sang Mama dan juga Wendy. Wendy, 16 lampu podium masih menyala. Yang harus kamu lakukan, matikan 13 lampu podium. Jumlah yang cukup banyak, maka lakukan dengan cepat. Sudah siap? Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Wendy, di Take Me Out Indonesia, tentukan pilihanmu sekarang. Matikan 13 lampu, silahkan Wendy. Intan yang pertama, 12 lampu lagi. Viera, 11 lampu lagi. Gaby, 10 lampu lagi. Adinda masih menyala. Erika, bagaimana dengan Bintang? Oke Bintang masih tetap menyala Ada Mita Mita masih menyala Marliana Sorry Marliana Baik Seperti dia akan berpindah ke podium seberang Demi Nasalia Putri juga dimatikan Gita Lutri masih menyala Lima lampu lagi yang harus dimatikan Wendy Lakukan dengan cepat Baik tiga lampu lagi Dua lampu lagi Lutri sepertinya dibiarkan Tetap menyala Bagaimana dengan Bintang Oh sorry Bintang Satu lampu terakhir Satu lampu terakhir Fabri jangan dihalangi Fabri Baik Terpilih tiga single ladies Erika Adinda Dan juga Lutri Ladies boleh berikan tepuk tangan Untuk pilihan dari Sang single Wendy Wendy bersama dengan tiga single ladies Pilihannya akan bermain dalam Melodi Cinta Silahkan Wendy Malam Adinda Malam Hari ini kamu cantik banget Oh makasih Adinda Ya Aku boleh nanya gak? Boleh Kamu tipe cewek yang suka mengeluh gak? Aku sih enggak ya Makanya aku tuh juga gak suka sama cowok yang suka ngeluh Kalau kamu suka ngeluh atau enggak? Kalau aku suka cewek yang gak suka ngeluh Kalau kamu sendiri suka ngeluh? Tentunya enggak Ah oke Baik sudah cukup? Sudah Adinda silahkan kembali ke podium Selanjutnya silahkan Erika bergabung bersama di tengah Erika dan juga Wendy Kembali kita mainkan Melodi Cinta Erlika Ya Kamu keliatannya kok perhatian banget ya? Kok tau? Dari tatapan matanya itu Oh thank you Kayaknya baik banget gitu Emangnya Apa sih perlakuan dari pasangan misalnya Yang bikin kamu tuh kayak sating gitu Kalau perlakuan pasangan yang bikin aku sating gitu Kalau pasangan aku sering natap mata aku Terus perhatiin aku di tanggal kecil Gitu Kalau kamu Kalau aku juga sama Sama Oh gitu Makanya aku ngeliat mata kamu tuh kayak penuh perhatian gitu Oh Ngelasa sih Iya Baik terima kasih banyak silahkan kembali ke podium Yang terakhir silahkan Lutfi Wendy dan juga Lutfi Kembali kita mainkan Melodi Cinta Malam Lutfi Malam Kamu hari ini cantik banget Makasih sayang Kamu juga ganteng Penampilan kamu tuh beda agak Oh ya Makasih Kalau aku boleh perhatiin kamu juga gak Boleh Aku boleh liat kuku kamu gak Boleh Boleh banget Lutfi Iya Aku tuh kan kalau ngeliat kuku pasangan aku Itu suka Motongin Suka motongin Iya Kenapa Karena aku suka keliatan rapi aja Sejujurnya aku tuh gak suka kalau yang kukunya pendek gitu Aku tuh emang suka yang panjang-panjang kayak gini jadi keliatan lebih cantik Lebih bersih juga Kamu tau kan kalau yang kuku pendek suka ada item-item gitu di kuku kamu tau kan Tapi Lutfi Aku tuh gak suka kalau yang kayak gitu kotor Hitam-hitam gitu Iya sih Iya kan Jadi kamu gak bersedia Kalau aku bilang Gak usah majangin kuku gitu Kalau rapihin boleh Tapi jangan sampai botok Aku gak suka Aku mau tetap panjang Siap Baik Sudah cukup puas Lutfi Terima kasih banyak Weni bagaimana Nah setelah berbicara dengan tiga single ladies pilihanmu Apakah kamu sudah punya pilihan yang mantap? Sepertinya sudah mas Sudah cukup yakin? Yakin Seberapa persen keyakinan kamu? 100% 100% Baik Wendy buktikan kepada kita semua Wendy Batikanlah dua lampu Biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyela Sudah cukup paham? Let's go Wendy Di Take Me Out Indonesia Wendy Tentukan pilihanmu Sekarang Matikan dua lampu Let's go Kita lihat bersama-sama pemirsa Siapakah yang akan dipilih oleh Wendy? Erika, Adinda atau Lutfi? Menuju Adinda yang pertama Tersisa Lutfi dan juga Erika Oh siapakah yang akan dipilih oleh seorang Wendy? Dan jawabannya adalah Dan selamat untuk Erika Silahkan Wendy Untuk dijemput pilihanmu Erika Saling melempar senyum satu sama lain Silahkan Selamat buat kalian berdua Wendy Apa alasan kamu memilih Erika? Menurut aku Kak Aku suka cewek yang tatapan matanya itu penuh perhatian Kalau Erika ini Tatapan matanya Penuh perhatian banget Jadi Erika lah yang kamu pilih? Iya Erika gimana perasaan kamu? Dibilang tatapannya penuh perhatian Dan akhirnya kamu lah yang terpilih Aku seneng banget Kak Rian Dan memang bener banget Aku orangnya perhatian Wow Nanti kamu akan lihat seperhatian apa Erika Selamat kamu Dan kita juga berharap Kamu juga bisa perhatian kepada Erika Dan kalian berdua Boleh pedi kating Dulu jalan-jalan Dinner segala macam Karena kita berikan Modal untuk date Uang tunai Senilai 12 juta rupiah Selamat Silahkan menuju Dating room Sub indo by broth3rmax